Akhizi JKT48 diperlodai akibat ulahnya sendiri Lalu tersebut setelah artus Indonesia ini kedapatan penganggap AP Beberian video saat menghisap AP menjadi viral dan beredar luar di negara sosial Akhizi buah tanya tersebut kini perempuan bernama Akhizi Asa Dan itu harus rela menelani penyelidikan para negara-negara Dan juga kekenauan para fansnya Namun dimilai selama menganggap aturan dari JKT48 Yang melarang personilnya menghisap Roko atau FAPE Diketahui sebuah video beredar memperlihatkan ZJKT48 berada di dalam mobil bersama teman-temannya Yaitu Anya Giraldin, Enzi Storia, Reval Haldi, dan Uus Saat kamera video hendak diarahkan ke belakang mobil Tampak Z sedang asyik menghisap Roko FAPE dan mengeluarkan asap tebal dari mulut dan hidungnya Video itulah yang membuat para fans JKT48 kecewa berat atas ulah penyanyi cantik yang karirnya sedang naik daun Sejumlah netizen dan para fansnya pun ramai-ramai memberi komentar yang beragam atas perbuatan ZJKT48 Setelah beberapa hari lalu reputasi ZJKT48 ternodai karena tengah kedapatan Roko FAPE Akhirnya ia pun terpaksa harus membuka suara di hadapan para fansnya Dia tampil ke atas panggung dalam acara teater JKT48 Usai teman-temannya menjalani kegiatan show bertemakan gadis-gadis remaja Pada minggu 25 September 2022 Dalam momen tersebut dengan suara yang terbata-bata dan raut wajah yang sedih Z meminta maaf kepada para fansnya Permintaan maaf tersebut karena telah membuat mereka kecewa atas ulahnya menghisap Roko FAPE hingga videonya beredar Di sini Aku mau minta maaf Sebesar-besarnya dari buku hati yang dalam Karena telah membuat kalian merasa tidak nyaman dan khawatir Selanjutnya Aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik Dan akan terus berjuang di JKT48 Ahmad Fadil ayah dari ZJKT48 Teterima putrinya dirundung masalah dan diserang komentar negatif netizen Ia pun kemudian membela putri cantiknya itu dengan memberikan tanggapan di akun twitternya Menurutnya manusia merupakan makhluk yang tidak luput dari kesalahan Ahmad pun menulis tentang pentingnya menutup aib orang lain Sebagai informasi bahwa artis Indonesia ini menjadi viral usai terciduk ngevapes saat berada di Amerika Serikat Akibat ulahnya tersebut reputasi ZJKT48 pun ternodai Terima kasih telah menonton!